Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Yusri Eriza NPM 2181-1020 Saya disini semata untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar psikologi yang diampu oleh Bapak Dr. Fikri SPSI-MSI Disini kita akan membahas psikologi ingatan Apa sih yang terlintas di pikiran kamu ketika mendengar kata ingatan? Baju yang kamu jemur kemarin, tapi ternyata belum diangkat sampai sekarang Makanan yang kamu makan 2 hari yang lalu Atau malah kenangan-kenangan manis bersama mantan Benar, pasti mengarah ke sesuatu yang sudah kamu lalui Karena ingatan merupakan memori-memori yang tersimpan di otak bagian hipokampus Pembentukan ingatan terbagi menjadi 3 bagian Sedikit saya jabarkan Yang pertama, encoding Adalah anggota dan penggabungan informasi yang diterima Yang kedua, penyimpanan Adalah penciptaan catatan-catatan pemanggungan dari informasi yang telah di-encode Dan yang ketiga, adalah pengambilan Yaitu memanggil kembali informasi yang telah disimpan untuk digunakan Dalam suatu proses atau aktivitas Memori itu dibagi ada sebuah faktor Nah, yang pertama adalah faktor biologis Umumnya manusia semakin burung daya ingatnya semakin mereka tua Pasti kita juga pernah berpikir Mengapa manusia semakin burung pas saat memulai kemulia? Ada penelitian dari National Center for Biotechnology Information di Amerika Menyebutkan bahwa kinerja hipokampus Bagian dari otak yang bertugas dalam kegiatan memori Memang burung seiring bertambahnya usia Namun, ini juga berpengaruh dari sistem ingatan manusia Jadi, sebenarnya sistem ingatan manusia itu terstruktur menjadi 3 bagian Yang pertama, adalah sensory memory Memori sensory adalah memory yang bertugas menyimpan informasi atau stimulus yang masuk melalui panca intrapetan Baik dari penglihatan, penciuman, maupun pendengaran, perabah, dan sebagainya Jadi, ketika kita mendengar sesuatu atau melihat sesuatu, hal itu akan tersimpan di sensory memory Tetapi, memory disini disimpan dalam waktu yang sangat sebentar Hanya disimpan selama beberapa mili second Bahkan tidak sampai satu detik Nah, humor ini akan langsung hilang Jika kita tidak memperhatikan apa yang kita lihat atau dengar barusan secara detail Kita akan langsung lupa Contohnya, kita lupa meletakkan pulpen kita ada di mana Padahal barusan kita memegangnya Dan setelah kita kesana kemari, ternyata pulpen kita tersebut kita letakkan di telinga kita sendiri Hal ini terjadi karena kita tidak fokus dengan saat-saat kita meletakkan pulpen tersebut di telinga kita Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Mungkin saat itu, fokus kita sedang terbagi dengan hal lain Entah itu teringat tentang negara Atau film yang tiba-tiba ingin kita tonton Tapi belum kesampaian Yang kedua, short time memory Atau disebut ingatan jangka pendek Di bagian short time memory, ingatan disimpan selama 30 detik Dan mungkin hanya beberapa kepingan informasi Informasi itu perlu diulang agar menjadi ingatan yang kuat Atau masuk ke sistem ingatan jangka panjang Long time memory Yang ketiga adalah long time memory Ingatan jangka panjang Ketika kita ditanya rumus suatu pelajaran matematika secara tiba-tiba Saat kita mencoba mengingat rumus itu Sebenarnya kita sedang menarik pengingatan dari long time memory Mungkin kita diberitahu rumus itu ketika SMP Dan kamu masih ingat sampai sekarang Walaupun kita tidak mengingat-ingat informasi tersebut setiap hari Tapi kita masih ingat Itu dikarunakan informasi tersebut disimpan di dalam long time memory Itu tadi dia pembahasan tentang sistem ingatan manusia Selanjutnya, kita akan membahas penyebab lupa Lupaan sendiri bisa saja terjadi di salah satu proses penyimpanan memori tadi Bisa saja proses perekaman memori tidak baik di bagian sensory memory Atau informasinya terlalu banyak namun kita tidak fokus Atau bahkan memorinya tidak pernah terukam sama sekali Karena kita tidak memberikan atensi dengan baik Bisa jadi juga sudah sampai pada long time memory Tapi informasinya terlalu sulit Atau sudah terlalu lama Dan kita tidak pernah berusaha mengingatnya Kedua, faktor gaya hidup Faktor ini adalah yang disebabkan oleh gaya hidup sehari-hari yang kita lakukan Faktor pertamanya yang sangat berpengaruh ke daya ingat kita adalah olahraga Kenapa olahraga sangat berpengaruh pada daya ingat? Penelitian dari Susanto menunjukkan bahwa Olahraga membantu sirkulasi darah ke seluruh tubuh manusia Termasuk otak Jadi agar nutrisi dan oksigen ke otak terdistribusi dengan baik Kita memerlukan olahraga Yang ketiga, nutrisi Erik Eriksson, psikologi asal Jerman mengatakan Ada beberapa nutrisi yang sangat bermanfaat pada otak dan daya ingat Di antaranya adalah nutrisi karbohidrat, protein, omega 3, vitamin, dan mineral Yang terakhir, kita akan membahas cara meningkatkan ingatan Atau agar tidak mudah lupa Tipsnya, yang pertama kita bisa melakukan rehearsal Atau mengulangi kata-kata apa yang ingin kita ingat Seperti yang kita bahas sebelumnya Supaya informasi bisa masuk ke long day memory Informasi perlu kita ulang-ulang agar kuat Ketika kita menghapal suatu tabel periodik atau buku pelajaran Kita membacanya dan mengulangnya berkali-kali Teknik ini disebut teknik rehearsal Kedua, chunking Adalah proses membagi informasi merupakan baik Jadi informasinya mudah dikelola Teknik ini biasanya sangat ampuh untuk mengingat angka Seperti nomor HP, tanggal, dan sebagainya Cara yang ketiga Yaitu tekniknya menggunakan kata-kata Sepersingkatan atau kata yang sudah familiar diingatan kita Dan mirip dengan kata yang ingin kita ingat Di salah satu buku karya Terelie Dalam judul Hafalan Sholat Delisa Saat Delisa ingin menghafal salah satu bacaan sholat Ia menggunakan teknik ini Dan di buku tersebut disebut sebagai Jembatan Keledai Sebenarnya, ada banyak cara lainnya untuk meningkatkan daya ingat Saya tambahin sedikit lagi Salah satunya adalah dengan bermain game yang menangkan sekaligus dapat mati Seperti menusun puzzle atau bermain mafia game Karena bermain game ini, kita perlu strategi yang otomatis pastinya disusun di dalam otak Dan kita membutuhkan ingatan untuk menyelesaikan puzzle ataupun memenangkan mafia game Dan ada banyak juga game mudah yang bisa meningkatkan daya ingatan yang kita bisa mainkan di aplikasi ponsel pintar Itu tadi dia penjelasan saya tentang psikologi ingatan Lebih dan kurangnya saya masih belajar dan mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh